Intro Sederalun, Badan Narkotikan Nasional Jumat 11 Oktober 2019 merilis pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 48 kg Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan sabu-sabu ini merupakan milik tersangka dustur sipir di LP kelas 2B Langsa Petugas juga mengamankan tersangka Nurmaida yang tak lain adalah istri dustur Dalam kasus ini BNN berhasil menyita 20,5 kg sabu-sabu sebagai barang bukti Tersangka dustur mengaku sebagian lainnya sudah didistribusikan ke orang lain Barang bukti ini sendiri ditemukan petugas di rumah tersangka Gampung Jalan, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur Bapak yang kesangkutan terlibat dalam peredaran dan penyelundupan narkoba Nah oleh karena itu kita lakukan pemeriksaan tempat di rumah tersebut dan kita temukan lagi satu kilau yang terpisah Nah ini yang terpisah yang disebut kilau karena ini pasti kelihatan berbeda Memang betul masih ada keterlibatan dari orang-orang lain yang itu masih dalam pengembangan kita, dalam pengejaran kita Yang jelas bahwa pelaku yang kita amankan sekarang Yaitu seorang sipir tadi Ini adalah pengendali ancaman minimal 4 tahun sampai dengan ancaman hukuman mati dan maksimal hukuman mati Saya ulangi, maksimal seumur hidup dan sampai dengan ancaman hukuman mati Ini sekaligus kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Kita membuka apa isinya Nah kalau itu sudah kita yakinkan dan bisa nanti dilek ketika ada narkoba maka itu nanti sampai kepada sidang pengadilan pada saat pengusnahan tetap sama barangnya yang sampai ini ditukar Nah oleh karena itu media berhasil untuk meliput barang apa yang tidak Dari Langsa, Zubir, Serambi on TV